Halo Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu semua tentang bagaimana cara mengikuti diskusi di pembatik level 3 ya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa penilaian pembatik level 3 ini salah satunya ada diskusi, jadi untuk tugas itu bobotnya 60%, ada pun untuk ujian 30%, dan ada 10% bobot untuk diskusi. Nah ini saya berbagi kepada Bapak Ibu semua karena pengalaman saya pribadi yang terlewat mengikuti diskusi tersebut, sehingga saya kehilangan mungkin 10%, kehilangan 10 poin. Oleh karena itu, supaya Bapak Ibu semua tidak seperti saya, maka jangan lupa yang ikut di pembatik level 3, jangan lupa mengikuti diskusi. Nah untuk masuk ke diskusi, seperti biasa ini halaman awal kelas di pembatik level 3-nya, ini tinggal diklik saja bagian yang paling bawah yang logo chat. Nah ini ya, seperti yang ini, oke, nah yang ini, kita klik. Ya, muncul seperti ini. Nah ini ada beberapa topik yang dibahas, misalnya ini judulnya penilaian masih dalam proses baru ya, dikirim oleh Pak Hamzah Ramdhani. Oke, lalu ada pengumuman juga mengenai beberapa peserta yang link-nya tidak dapat dibuka karena tidak bisa di-share gitu ya. Lalu juga ada dari Bu Riani sama link-nya harus dalam bentuk publik katanya. Nah ini kita langsung ke bagian yang penting, jadi nanti Bapak Ibu buka bagian ini, halaman ini, dan cari, nah ada nanti video conference, pendalaman materi, pembatik modul 9 dan 12. Nah di sini bisa dibaca semua. Nah ini ada keterangannya, kehadiran peserta menjadi salah satu diskusi, seperti itu. Jadi jangan lupa ikuti video conference ini, ini pada saat gelombang satu aja, saya ada dua kali. Nah tuh ya, video conference-nya dua kali, dan ini dianggap diskusi, dan sayangnya saya nggak bisa ikut saat itu. Nah semoga Bapak Ibu tidak kelewatan. Nah di samping itu juga, Bapak Ibu bisa saling komen di sini ya, misalnya ada permasalahan di sini, kita bisa saling bertanya dan komentar di sini. Ya ini bisa kita lihat. Nah ini ada berbagai macam pertanyaan dan komentar, silahkan Bapak Ibu aktif di komentar dan pertanyaan ini. Ya itu saja, mungkin sharing kali ini, semoga yang sudah ikut level 3 lancar, sampai input tugas ujiannya semua. Dan lulus, sehingga bisa lanjut ke level 4. Amin. Oke, sampai jumpa.